Halo para ketua, para pecinta Beto True The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para ketua yang udah lelah seharian beraktifitas? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Tuhilah gue sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melesat bersama dengan 853 menuju ke arah seberkas cahaya Permaisuri juga pada saat ini berada di samping Xiaoyan dan keberadaannya tidak diketahui oleh 853 Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat khawatir dan menyadari hal tersebut Permaisuri pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir Xiaoyan pun tersenyum masam dan mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan juga tahu Namun Taizu pada saat ini akan segera menyerang Sensei dan Xiaoyan tidak memiliki waktu Permaisuri pun tersenyum sebelum akhirnya berkata mengapa Xiaoyan memaksakan hal ini Perang dunia bukanlah masalah sesaat Bahkan jika perang dimulai Xiaoyan masih akan memiliki cukup waktu Mungkin ada lebih banyak peluang bagi Xiaoyan pada saat itu tiba Ini adalah perang antara 3000 alam dan begitu perang ini dimulai Pertama-tama perang akan menyebar di dunia tanpa pemilik Dunia tanpa pemilik di dunia Sensei merupakan garis pertahanan yang utama Apakah Xiaoyan tahu ada berapa banyak dunia tanpa pemilik yang berasal dari dunia Sensei? Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan menggelengkan gelapannya Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu Ada 5 dunia tanpa pemilik dengan kekuatan yang mutlak Selain itu ada juga beberapa dunia tanpa pemilik yang baru saja lahir Meskipun mereka tidak besar tetapi kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh Dan jika untuk menghancurkan mereka diperlukan usaha yang keras Yang terbaik bagi Xiaoyan sekarang adalah sebaiknya Xiaoyan meneruskan semua peningkatan kekuatannya Xiaoyan jangan khawatir karena kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandungan bagi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan Xiaoyan merasa sedikit tenang di dalam hatinya Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Permaisuri benar-benar akan membawa ketenangan yang dalam kepada Xiaoyan Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit merenung pada akhirnya mereka sampai di hadapan seberkas cahaya Ada beberapa sosok yang melintas sebelum akhirnya sosok-sosok ini segera menghilang begitu menyentuh berkas cahaya Xiaoyan pada saat ini terkejut dan tanpa sadar bergumam mengapa Xiaoyan tidak bisa melewatinya Mendengar raungan Xiaoyan ini 853 pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan bingung 853 pun segera bertanya apakah Xiaoyan sudah pergi ke tempat ini Xiaoyan mengangguk dan menjelaskan bahwa ketika 853 tidak sadarkan diri Pengejaran telah berada dalam situasi yang begitu putus asa Xiaoyan ingin melarikan diri melalui cahaya tersebut tetapi Xiaoyan gagal memasukinya Mungkinkah pada saat itu Raja Iblis Tianhe benar-benar sengaja mempermainkan orang-orang dari Taiksu Menanggapi hal tersebut pada saat ini 853 sedikit mengerutkan kening Sosoknya lanjut berkata mungkinkah jumlah orang yang memasuki lantai 9 sudah mencapai batas atas Jika begitu maka mereka harus buru-buru untuk memasuki cahaya tersebut Sebaiknya mereka pada saat ini bergegas dan mencoba apakah mereka memiliki kemampuan untuk memasuki kilatan cahaya ini 853 pun tanpa basa-basi segera melesat sebelum akhirnya menghilang di kepulan cahaya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berbalik ke arah permaisuri dan Xiaoyan sedikit tersenyum Xiaoyan pada saat ini terlihat memiliki mata yang dipenuhi gairah yang tertuju pada permaisuri Xiaoyan meraih lengan ramping permaisuri sebelum akhirnya menarik permaisuri ke dalam perukannya Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan berjanji Xiaoyan tidak akan pernah melupakan semuanya di dalam hidup ini Setelah itu Xiaoyan pun segera melepaskan perlukannya dan Xiaoyan bergegas menuju ke arah kilatan cahaya Permaisuri pada saat ini hanya tersenyum lembut mendengar apa dan merasakan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain sosok 853 pada saat ini muncul diikuti dengan Xiaoyan Ada kekacauan di lantai ke sembilan dan melihat sekeliling terlihat jelas bahwa tempat ini jauh lebih luas Tidak jauh dari mereka terdengar suara pertarungan sengit dan 853 pada saat ini segera mulai berbicara 853 berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan mengabaikan orang-orang ini Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan menunggu 853 pergi terlebih dahulu Xiaoyan memutuskan untuk mengikutinya dari belakang karena Xiaoyan tidak tahu dimanakah mereka akan berkumpul Keduanya pada akhirnya melesat namun tak lama setelah itu terlihat adanya kilatan cahaya yang pada saat ini menyerang ke arah keduanya Baik Xiaoyan dan 853 pada saat ini segera membuat penghalang dari Void God Armor ketika berhadapan dengan serangan cahaya Keduanya pada saat ini terlempar mundur dan 853 segera berteriak kepada Xiaoyan agar 841 mundur Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar Xiaoyan merasa bahwa ada lebih dari beberapa sosok di sekitar Xiaoyan dengan aura yang cukup kuat Setidaknya ada 20 aura dan kekuatan ini benar-benar membentuk tim yang sangat kuat Bersamaan dengan hal tersebut pemimpin dari kelompok ini yang merupakan seorang wanita segera berteriak kepada anak buahnya Sosoknya berteriak agar mereka mengelilingi dua sosok ini Apakah mereka mengetahui armor yang digunakan oleh kedua sosok tersebut? Armor ini adalah benda yang bagus dan armor ini disebut dengan Void God Armor Mereka harus menghabisi kedua sosok ini dan melepaskan semua armor besi yang mereka miliki Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok wanita ini Lebih dari 20 orang segera mengepung Xiaoyan dan 853 Formasi besar juga terbentuk di atas kelapa mereka dan tekanan yang kuat datang sekejap 853 pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia akan melindungi 841 Ia pada saat ini harus segera pergi dan mencari 817 serta 830 Xiaoyan tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh 853 Xiaoyan berpikir bagaimana mungkin Xiaoyan bisa tahu lokasi mereka Akhirnya Xiaoyan pun menggertakan gigi dan akan lebih baik berpura-pura menjadi orang yang pada saat ini mempertahankan keselamatan 853 Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa ia tidak akan pergi dan sebaiknya 853 mencari mereka 841 akan melindunginya dan ia harus bergegas Ini adalah perintah dan ia pada saat ini harus bergegas dan dengan cepat membawa seseorang kesini 853 terkejut dan menggertakan gigi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Begitu sosoknya hendak berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera berteriak memerintahkan 853 untuk cepat pergi 853 pun hanya bisa kembali menggertakan gigi sebelum akhirnya menampar dadanya Sosoknya meledakan kekuatan keabadian yang kuat dari Void God Armor dan segera melesat menjadi bayangan 853 berusaha untuk menghindari setiap pengabungan yang ada dan berhasil meloloskan diri Sosoknya pada saat ini berbalik melihat Xiaoyan yang pada akhirnya dikelilingi oleh dua puluhan orang Namun setelah terbang ratusan meter sosok 853 seketika menoleh ke bawah Di antara bebatuan di bawah ada empat sosok berwarna hitam yang duduk bersilah 853 perlahan berhenti dan menatap dua sosok yang duduk bersilah sambil sedikit mengepalkan tinjunya 853 pun bergumam bahwa orang ini telah memasuki permainan dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menghabisinya Jika Xiaoyan bisa mendengar suara yang digumamkan oleh 853 Hal ini membuktikan bahwa 853 tampaknya telah mengetahui identitas Xiaoyan 853 pada saat ini segera turun ke bawah dan empat sosok yang duduk bersilah tiba-tiba berdiri Dua di antaranya mengenakan Void God Armor dan ini adalah 817 serta 830 Tentu saja dua sosok lainnya juga secara alami adalah Yong He dan Yu King 853 pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka pergi dan melihat apa yang akan terjadi Semua orang mengangguk dan begitu mereka hendak bergegas Yong He pada saat ini tertegun sebelum akhirnya berbicara kepada 853 Yong He berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak dan melihat apa yang akan terjadi dengan pertempuran ini Dalam hal ini permaisuri mungkin akan mengambil tindakan ketika berhadapan dengan 20 sosok yang kuat Mereka bisa memperhatikan pertarungan ini dari jauh dan dengan begitu maka mereka bisa memahami situasinya Semua orang kembali mengangguk sebelum akhirnya menoleh menatap ke arah pertempuran di kejauhan Namun begitu mereka berbalik tubuh Yu King pada saat ini terguncang Sosoknya tiba-tiba mengangkat gelapanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut Sesosok pada saat ini melayang di udara sebelum akhirnya suara dari sosok tersebut terdengar Sosok ini adalah Xiaoyan yang berada di balik Void God Armor yang berbicara kepada 853 Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan khawatir Xiaoyan tidak bisa membiarkan 853 terus berakting Tampaknya kemampuan akting dari 853 juga benar-benar jauh lebih baik daripada dugaan Xiaoyan Melihat sosok yang mengenakan Void God Armor di depan mereka, kognisi mereka tiba-tiba terganggu 817 berteriak kepada 841 ketika bertanya apa yang terjadi Menanggapi hal tersebut, 853 pada saat ini segera berteriak bahwa ia bukanlah 841 853 tidak tahu bagaimana ia bisa menggunakan Void God Armor Namun ia yakin bahwa orang ini sangat jelas bukanlah 841 Semua yang ia lakukan dan ia katakan termasuk dengan caranya bertarung sangatlah berbeda 853 bisa 100% menyimpulkan bahwa ia bukan lagi 841 Mendengar apa yang dikatakan oleh 853, Yonghe pada saat ini mengangkat sedikit alisnya Yonghe menatap ke arah 817 dan ia tidak menyangka momen tamparan di wajah akan datang begitu cepat Yonghe pada akhirnya segera bertanya, bukankah 817 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun Kecuali orang Taiksu yang dapat menggunakan Void God Armor 817 dan 830 pada saat ini saling memandang dan tidak dapat mempercayai hal ini 817 pun segera bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin Apakah 853 benar-benar yakin bahwa orang ini bukanlah 841 Menanggapi hal tersebut, 853 pun segera berkata bahwa jika mereka tidak percaya Biarkan sosok ini melepas topengnya dan ia akan mengetahuinya secara sekilas Semua orang pada saat ini terdiam dan memandang garas Xiaoyan yang masih mengapung di udara Mereka juga pada saat ini memiliki perasaan terjengang Seharusnya Xiaoyan pada saat ini dikelilingi oleh lebih dari 20 orang Namun pada akhirnya Xiaoyan benar-benar muncul di hadapan mereka dengan begitu cepat Dengan begitu maka hal ini menunjukkan bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan yang cukup Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah 853 dengan mata penuh pemasaran Xiaoyan berpikir sepertinya 853 benar-benar telah menipu Xiaoyan Xiaoyan pun segera bertanya kepada 853 apakah ia tidak pingsan pada saat itu 853 pada saat ini masih menjawab Xiaoyan dengan serius bahwa saat itu ia memang tidak sadarkan diri Xiaoyan pun tersenyum dan berbicara dengan nada meledek bahwa itu tidak mengherankan Ia benar-benar tidak bereaksi sama sekali begitu Xiaoyan membantingnya dengan begitu keras Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa kemampuan akting dari 853 tampaknya telah mencapai tingkat yang begitu mahir 853 langsung terkejut dan bereaksi dengan ekspresi penuh amarah Sosoknya lanjut bertanya ternyata mungkinkah tulang rusuknya dipatahkan oleh Xiaoyan Xiaoyan mengangkat bahunya sambil tersenyum dan dengan nada meledek berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu bahwa ia benar-benar pingsan Mendengar percakapan keduanya 817 pada akhirnya memiliki keyakinan bahwa sosok 841 ini bukanlah orang dari Taiksu 817 pun segera berkata bahwa sepertinya tidak perlu lagi bagi mereka untuk mencari musuh Siapapun sosok dibalik 841 ini telah menghabisi orang kuat dari Taiksu dan ia harus mendapatkan balasan Xiaoyan dengan masih tersenyum pada saat ini perlahan turun dan Xiaoyan tampak rileks Xiaoyan mendarat di hadapan kelima sosok tersebut dan Xiaoyan tampak tidak panik sama sekali Sementara itu di sisi lain pada saat ini 817 masih bertanya kepada Xiaoyan apakah ia bukan 841 Xiaoyan pada saat ini mengangkat bahu dan berkata bahwa Xiaoyan tidak ingin membuang banyak waktu lagi bersama dengan mereka Ia yang telah menghabisi orang-orang dari Taiksu dan ia yang menghabisi Taiking dari istana pemburu Oleh karena itu ia adalah orang yang mereka cari untuk dihabisi Sebaiknya mereka pada saat ini mengambil tindakan sebelum mereka juga ikut dihabisi Mendengar apa yang dikatakan oleh 841-817 mendengus dingin Sosoknya sedikit kesal dan berkata bahwa 81 benar-benar cukup sombong Taukah konsekuensi apa yang akan ia hadapi jika menyinggung orang-orang Taishu Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya berkata sebaiknya mereka berhenti banyak bacot Sementara itu di sisi lain Yonghe pada saat ini tidak berbicara sama sekali dan hanya melihat kesekeliling dengan penuh hati-hati Yonghe tidak mempedulikan Xiaoyan karena yang sebenarnya ia takutkan adalah permaisuri Di sisi lain 817 pada saat ini menjadi semakin marah Sosoknya lanjut bertanya apakah 841 berniat untuk bertempur 1 lawan 5 Xiaoyan dengan enteng menjawab bahwa itu bukanlah tidak mungkin dan Xiaoyan benar-benar ingin mencobanya 830 berteriak kepada 841 bahwa ia benar-benar sangat sombong 817 yang diprovokasi berkali-kali oleh Xiaoyan juga benar-benar sudah lagi tidak tahan Ia segera berteriak dengan keras ketika memerintahkan 830 dan 853 untuk menghabisi 841 Keduanya pun segera menghentakkan kaki mereka dengan keras dan tubuh mereka tersapu segera ke arah Xiaoyan 817 juga pada saat ini melesat dan ketiganya melancarkan serangan sengit terhadap Xiaoyan dari arah yang berbeda Menghadapi ketiga sosok yang mendekat sepasang sayap seni bela diri emas hitam di belakang Xiaoyan langsung mengembun Segera kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat begitu Xiaoyan melesat Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menghindari serangan dari 853 dan 830 Selanjutnya Xiaoyan menukik dan berbalik dan Xiaoyan langsung bergegas menuju ke arah 817 817 pada saat ini sedikit terdegun menatap ke arah Xiaoyan yang tampaknya mengambil inisiatif untuk menyerangnya Pedang raksasa hitam di tangannya pun seketika mengembun dan sosoknya bersiap untuk berhadapan dengan Xiaoyan Namun kecepatan Xiaoyan sangat mencengangkan dan Xiaoyan benar-benar menampilkan kecepatan hingga tahap yang ekstrim Xiaoyan pada saat ini berhasil menghindari lesatan pedang yang dilesatkan oleh 817 Dalam sekejap mata Xiaoyan benar-benar muncul di depan 817 dengan tinju yang telah bersiap di pinggangnya Kekuatan keabadian dari Void God Armor dicurahkan seluruhnya oleh Xiaoyan ke arah 817 Void God Armor di lengan Xiaoyan mengembun berubah menjadi pelindung tangan yang besar Ketika menghantam 817 sudah terlambat bagi 817 untuk menghindar dan pukulan Xiaoyan ini benar-benar mengandung kekuatan yang kuat Begitu pukulan Xiaoyan ini menghantam dada dari 817 Seluruh tubuh 817 bersinar dengan cahaya hitam dan ini merupakan lapisan perlindungan pertama miliknya Berhadapan dengan kekuatan fisik keabadian dari klon dewa asli bintang 3 dan kekuatan dari Void God Armor Tampaknya pada saat ini tubuh dari 817 benar-benar terlihat rapuh Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan 817 pada saat ini terlempar mundur Tinju Xiaoyan mendarat di dadanya dan cahaya hitam pada saat ini berkelip di armor Dapat terlihat ada penyok pada pelindung dada yang digenakan oleh 817 Bersamaan dengan tubuhnya yang terlempar mundur pada saat ini 830 dan 853 juga mendekat Xiaoyan kembali bereaksi dengan kecepatan yang sangat cepat sambil mengepalkan tinjunya Akhirnya Xiaoyan tanpa basa-basi melesat dengan cepat sebelum akhirnya mendaratkan tinju ke 830 Meskipun 830 bereaksi tetapi ia tampaknya telah meremehkan kekuatan pukulan Xiaoyan Sosoknya terlempar mundur dan sesaat kemudian dua angin kencang kembali menerpa di belakang Xiaoyan 817 pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan dan tampaknya pukulan Xiaoyan sebelumnya tidak melukai 817 Sosoknya tampak terlihat semakin marah dan armor di tubuhnya pada saat ini berubah Seluruh sosoknya telah tumbuh menjadi semakin besar dan tekanan yang kuat muncul di hati Xiaoyan Xiaoyan bisa merasakan adanya fluktuasi kekuatan yang benar-benar berbeda daripada sebelumnya Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini segera berhadapan dengan 830 dan 853 lagi Keduanya pada saat ini juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh 817 Segera Void God Armor di 830 menjadi lebih besar sebelum akhirnya enam sayap tumbuh di belakangnya Dua durit aja muncul di tangannya sebelum akhirnya sosoknya melesat ke arah Xiaoyan Kecepatannya juga berkali-kali lebih cepat daripada sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini terkejut Adegan yang muncul ini benar-benar menumbangkan pemahaman Xiaoyan tentang Void God Armor Kupil mata Xiaoyan menyusut di bawah Void God Armor ketika Xiaoyan bergumam Mengapa Void God Armor mereka bisa berubah seperti ini? Yang membuat Xiaoyan semakin tercengang pada saat ini adalah bahwa 853 juga seketika berubah menjadi materi yang gelap yang tak terhitung jumlahnya Sesaat kemudian Void God Armornya segera berkumpul di kehampaan dan berubah menjadi ular biton bajak raksasa setinggi 100 meter Perubahan ini benar-benar menjungkir balikan nurul Xiaoyan sekali lagi Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan kekuatan Void God Armor ini lebih luar binasa Sementara itu di sisi lain ketika sosok pada akhirnya segera mulai kembali melesatkan serangan kepada Xiaoyan Kekuatan yang mereka pancarkan tidak lagi sebanding dengan sebelumnya Bahkan jika Xiaoyan menggabungkan klon dewa asli dan klon Taichu Xiaoyan tidak akan mampu bersaing dengan tiga orang Taichu ini Xiaoyan pun menyipitkan matanya menatap ke arah tiga sosok yang pada saat ini bergegas ke arah Xiaoyan Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera melesat sebelum akhirnya sosok besar muncul di depan Xiaoyan 830 yang kecepatannya meningkat tajam pada saat ini tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menggigit ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun menggertakkan giginya menghadapi raungan Dari 830 bersamaan dengan serangan yang pada saat ini hendak menghancurkan Xiaoyan Sembilan kelapa ular piton raksasa pada saat ini muncul di depan Xiaoyan Kemunculan tiba-tiba dari binatang buas ini juga mengejutkan ketiga kelompok Taichu Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jiyu Ying yang memiliki tubuh yang sangat besar Jiyu Ying pada saat ini memblokir serangan ketiganya sementara Xiaoyan berdiri jauh di belakang Jiyu Ying Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya sedikit melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jiyu Ying Xiaoyan tidak menyangka bahwa Jiyu Ying benar-benar akan begitu kuat Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan tidak menyangka bahwa monster ular ini sangat kuat Mendengar gumaman Xiaoyan pada saat ini salah satu kelapa dari Jiyu Ying menoleh ke arah Xiaoyan Jiyu Ying segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia bernama Jiyu Ying Tampaknya kelapa ular piton besar ini sama sekali tidak bisa menahan cibiran di mulutnya Sementara itu di sisi lain setelah sedikit terjengang ketiga sosok dari Taichu pun seketika kembali melancarkan serangan sengit ke arah Jiyu Ying Menghadapi serangan dari ketiga sosok Taichu ini Jiyu Ying tampak terlihat santai Jiyu Ying benar-benar cukup merepotkan untuk dihadapi Jiyu Ying pada saat ini tampaknya sedang bermain-main dengan ketiga sosok orang-orang Taichu Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya Dan Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan terus mengalir ke dalam void god armor orang-orang Taichu dari kehampaan Sementara itu Jiyu Ying pada saat ini mendongak menatap ke arah Jiyu Ying yang baru saja muncul Kupil matanya sedikit menyusut ketika ia bergumam bahwa ini adalah Jiyu Ying Bukankah ia seharusnya berada di dalam jurang kehampaan? Begitu selesai berbicara segel di tangan Yonghe pun berubah dari jarak yang jauh Deretan cahaya besar pada saat ini langsung muncul di atas kelapa Jiyu Ying Dan langsung menyelimuti Jiyu Ying Kecepatan dan serangan dari Jiyu Ying pada saat ini tiba-tiba melambat Dan ketiga pria dari Taichu mulai mengambil kesempatan ini Mereka segera membagi tugas dengan 817 yang berteriak 817 berkata bahwa binatang ini sudah terkendali dan sebaiknya 830 serta 853 melesat ke arah Xiaoyan Keduanya pun segera melewati Jiyu Ying dan langsung menuju ke arah sosok Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Dan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan tidak akan bisa berhadapan dengan mereka Oleh karena itu Xiaoyan tampaknya pada saat ini harus menggunakan kekuatan lain Sesaat kemudian fikiran Xiaoyan pada saat ini bergerak dan angin segera menyebar ke segala arah Dua sosok yang menyerang ke arah Xiaoyan juga tiba-tiba menghilang pada saat yang bersamaan Seolah-olah mereka telah menghilang dalam kegelapan Hanya mereka yang berada dalam jarak ratusan meter yang jauh yang bisa melihat sosok yang pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Sosok ini benar-benar terlihat besar dan membentang sejauh mata memandang Yonghe juga pada saat ini matanya menyusut melihat sosok yang baru saja muncul Makhluk besar ini adalah makhluk yang ia pancing sebelumnya untuk mencoba melahap Xiaoyan Ini adalah Sheikun yang sebelumnya menghilang dan tiba-tiba muncul di tempat yang seharusnya ia tidak muncul Hal ini benar-benar membuat Yonghe sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi Yonghe dengan sedikit ragu pun bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Mengapa Sheikun muncul di sini dan bagaimana orang ini melakukannya Yonghe pada saat ini menggertakkan giginya dan ia masih memikirkan bagaimana cara menghadapi permaisuri sebelumnya Tapi dengan kemunculan dua makhluk ini tampaknya permaisuri tidak perlu mengambil tindakan Akan sulit bagi mereka hanya dengan berhadapan dengan dua makhluk ini saja Bersamaan dengan Yonghe yang pada saat ini tertegun Tiba-tiba di atas kelapanya ada suara gemuruh yang mengejutkan Bayangan hitam besar datang ke arah Yonghe dan dengan suara gemuruh tersebut Cakar besar terjatuh dengan keras dan tubuh Yonghe terlempar mundur Yonghe pada saat ini memuntahkan seteguk darah dan menatap ke arah seekor binatang buas yang sangat besar Yonghe menyipitkan matanya karena ia belum melihat monster yang seperti ini Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini ada total tiga monster yang harus dihadapi oleh mereka Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mundur dan Xiaoyan tampaknya hanya perlu menyaksikan pertempuran dengan diam Dengan kemunculan second dan demonic beast atau binatang iblis Sepertinya tidak akan ada ketegangan di dalam pertempuran ini Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas karena dalam pertempuran seperti ini Tampaknya permaisuri juga tidak perlu muncul Sementara itu di sisi lain Yonghe pada akhir menstabilkan tubuh dan mengerutkan gening Yonghe tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki binatang yang sekuat itu di sampingnya Selain binatang iblis yang tidak diketahui oleh Yonghe Jiyu Ying dan Sheikun merupakan binatang iblis yang terkenal di alam sejati Suanyin Tidak akan mudah untuk menghadapi mereka dan Yonghe pada saat ini menggertakan giginya Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan binatang buas yang melolong Kekuatan yang menakutkan yang sangat kuat segera mengejutkan semua orang 830 dan 853 yang ditelan oleh Sheikun pada saat ini tampaknya benar-benar berhenti bergerak Meskipun keduanya mungkin belum mokat tetapi jika mereka ingin melarikan diri dari Sheikun Kemungkinan keluar di tubuhnya sangat rendah Oleh karena itu pada saat ini hanya tersisa 817 Yonghe dan Yuqing di hadapan Xiaoyan Saat menghadapi ketiga binatang buas ini ketiga orang ini benar-benar tampak terlihat rentan Yonghe pada akhirnya mau tidak mau segera melakukan pertempuran sengit dengan demonic beast Dengan begitu maka Yonghe tidak memiliki waktu untuk menggunakan formasi besar mengekang Jiyu Ying Jiyu Ying pada saat ini menjadi semakin membabi buta ketika berhadapan dengan 817 9 kelapa ular piton pada saat ini benar-benar memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada 817 Sepertinya Jiyu Ying pada saat ini sedang bermain dengan 817 Seperti kucing yang bermain dengan tikus Terima kasih telah menonton!